Halo teman-teman, it's John Bowls here Balik lagi ke Waktu Belajar John Bowls Hari ini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Dari video saya yang tak matis kemarin, kayak biasa Jadi kita bakal jawab semua pertanyaan kalian Jadi tunggu apa kalian langsung aja, kita let's go It's John Bowls here Oke, disclaimer, kalo kalian bilang Gue agak lemes, ya Gue lemes Masih vertigo, muter banget kepala Tapi ya, untuk kalian Dan karena emang udah mau Kejar tayang, kayak atis kejar tayang Jadi gue bakal jawab Oke, dari yang paling bawah Tolong bahas perbedaan pragmatis sanguin Sama sanguin pragmatis secara detail dong dong Masih bingung, nanti ada video itu Nanti ada video itu dimulai Ya, dimulai dari Plagy sanguin, non sanguin plaggy Terus melo plaggy lawan plaggy melo Kole melo lawan melo kole Sanguin kole lawan kole sanguin, nanti ada, jadi tunggu aja Tapi simpelnya gini, kalo kita mau bedain orang ambivert itu Dia dominan sanguinnya atau pragmatisnya Atau melankosnya atau kolarisnya Liat, dia lebih ke extrovert atau introvert Walaupun dia ambivert Gitu Ya, tapi ntar kalo detailnya sih bakal gue jawab nanti Jadi stay tune for us Next, oke next Aku introvert dok, suami aku plaggy sanguin Well, ini kita lagi bahas sanguin plaggy Jadi, saya anggap aja sebenernya dia mau bilang sanguin plaggy Tapi kebalik, jadi ya Bagaimana tuh dok? Ya, gapapa Orang sanguin plaggy temu orang melo plaggy kan Contohnya gitu Kan kemarin tantangan orang sanguin plaggy Salah satu yang enak di orang sanguin plaggy Pasangannya melo kole Sanguin plaggy itu melo plaggy enak Bakal damai-damai aja Tapi kadang mereka susah untuk ngurus tentang keuangan sama masa depan Ya, mereka lebih kayak yaudah deh Santai aja dulu, santai aja dulu Dan kekurangannya lagi Biasanya kalo anak-anaknya ada yang kole Mereka lebih dominan daripada orang tuanya Jadi kayak Mereka lebih kuat daripada orang tuanya Dan orang tuanya lebih tindas dari anaknya Tapi kalo sama pasangan Ya, damai-damai aja Apalagi sang yang melankosnya cocok gitu Dan sama-sama punya bahasa kasih physical touch Jadi Jadi tantangannya kalian harus lebih ngelatih Untuk lebih tegas Ke anak Ke pasangan masing-masing Ke masa depan kalian Ke keuangan kalian Ya, kalian harus bisa lebih mengatur itu Ya, karena kalian kurang mengatur Dua-duanya pragmatis Jadi kurang mengatur Next Sangin pragmatis kalo marah gimana dok Mereka kan tipe yang jarang marahkan ya Oke Biasanya orang sangin pragmatis itu kalo marah Dipendam ya Gak se Gak se-mengagetkan orang pragmatis Belang kolis sih Tapi ya Mungkin kalo samin pragmatis marah Karena dia extrovert dan dominan Extrovert dan dominan Jadi dia bisa Lebih Kayak Ngecengin lah Kayak saya punya Om dia samin pragmatis Dia sering marah-marah gitu Tapi bukan marah yang Kasar gitu Jadi kalo udah marah Kayak ngomelin orang Habis itu kayak Minta maafnya cepet Itu biasanya orang sangin pragmatis kayak gitu Tapi kalo emang dia udah yang dipendam-pendam-pendam-pendam Bisa Dia fight or flight-nya Muncul gitu Bisa dia ngamuk di tempat Atau dia kabur gitu Cari pelarian Tapi gak akan selain mengagetkan Orang pragmatis mankolis Yang introvert Mendem-mendem-mendem Yang dipikirin banyak Dan degar Itu biasanya lebih ngeri lagi Jadi gitu sih Tapi emang iya Jarang marah Lebih sering ledek Next Gimana dok Menghadapi seapregi Sangin pragmatis Yang gemesin Pengen getok mulu Bawaannya Gimana cara Nghadapin orang sangin pragmatis Kalo kalian Orang melankolis Ya koleris Ataupun pragmatis Oke disini Jelas banget Orang ini pasti Gemes Sama si sangin pragmatis Pengen ngegetok Kenapa kan orang sangin pragmatis tadi Ngomongnya kadang-kadang asal Suka ngeledek orang Suka nyela-nyela Tapi gerakannya juga Cepet juga enggak Itu kenapa orang gemes Kok kadang nih orang Kalo lagi cepet Nyebelin Tapi kalo lambat Kok males banget Itu kan orang sangin pragmatis ya Karena ada sangin sama ada pragmatisnya Orang sangin pragmatis itu orang yang santai banget Jadi Untuk Kalo kalian mau negur mereka Ya tegur aja langsung Karena mereka pada dasarnya Ada pengamatnya Jadi kalo kalian tegur mereka Ya Kayak biasa Nggak boleh Langsung di depan orang Ya itu Itu peraturan ya Nggak cuma untuk orang koleris Orang sangin juga gitu Kalo ditegur di depan orang Mereka bisa langsung tersinggung Karena kan mereka orangnya happy ya Ditegur itu nggak happy gitu Jadi ya Tegurnya di belakang Tapi puji dulu Ya apalagi kalo dia ada pragmatisnya Kalo ini pasangan kalian Bisa sambil tachi-tachi dikit Untuk menghadapi orang sangin pragmatis Itu paling simple sih Kasih mereka kepercayaan Mereka mau nongkrong sama temennya Kasih mereka kepercayaan Kalo mereka misalnya Bercerita sesuatu Jangan langsung di judge Kenapa kalo kalian judge dia Kalian restriksi dia Mereka bakal sering bohong dan Curi-curi kesempatan Untuk kabur dari kalian Nggak akan betah sama kalian Next Ya dok sebagai saplegi Sangwin pragmatis Saya emang demikian Ya maksudnya kayak yang ada di video kemarin Tapi setelah menikah ini kok terlihat jadi Sakol ya dok Gara-gara dulunya suka dikadalin sama suami Yang saya rasakan saat ini adalah Pemarah, pendendam, dan tukang nyuruh Baik kah ini Oke Ini bisa Orang sangwin pragmatis Karena dulunya tertindas Dulunya dia di Ya Gampang dimanfaatkan Akhirnya dianya jadi kayak Nggak Aku harus jadi orang yang Tegas Akhirnya dia Gampang marah ke orang Untuk apa defense mechanism Cara orang koleris sama pragmatis Marah itu beda gitu Pragmatis marah Karena dia takut biasanya Ya biasanya takut dimarahin dulu Takut dikadarin dulu Akhirnya dia marah gitu Baik kah ini ya Sebenernya nggak baik ya Karena kalian bisa dibilang Sebenernya kalian tidak jujur Nama diri kalian Kalian orang yang damai Tapi marah-marah Artinya kalian lagi ada masalah Dikeluarin dulu masalah-masalah ini Bisa pakai hipnoterapi Bisa dengan cara Real feelingnya Yang penting kalian bisa mengeluarkan Apa isi hati kalian Tapi nggak buruk juga Kalau kalian jadi lebih tegas Karena kan itu tadi ya Kalian kalau bisa lebih tegas Kalian nggak akan terlalu dimanfaatin orang Asalnya tadi Ibaratnya kalau ada Kekuatan tegasnya kalian Satu sampai sepuluh Jangan sepuluh lah Kayak di bawah lima gitu Tegas hanya untuk seperlunya aja Untuk membela diri 9.10 lagi nyindir yang viral kah dok 9.10 nyindir yang viral Saya nggak tau juga sih Apa yang lagi viral Jadi kalian lihat aja 9.10 saya ngomong apa Itu nggak ada nyindir apapun Karena saya nggak tau Apa yang viral Saya manusia ego Next Saya yang pragmatis sering merasa Nggak enakan sama orang lain Tapi orang lain banyak yang Semenang-menang sama dia Ya itu Karena terlalu santai Karena terlalu Baik gitu Jadi ya tadi Balik ke pertanyaan yang sebelumnya Yang tentang Kalian boleh tegas Boleh keras ya Tapi jangan terlalu berlebihan gitu Jangan sampai kalian Buat orang jadi Malah benci sama kalian Gitu sih Next Kalau aku plegisa Pasangan melo plegi Saya bawel banget Pasangan dingin banget Kayak es batu Tapi aku yang kadang suka drama Ngambekan dok Tapi cepet adem ayam lagi Ya tadi Sama-sama pasangan pragmatis Jadi cepet adem ayamnya Ya paling yang Melo plegi Ngambeknya diem Dingin kayak yang dia bilang Terus dia suka Drama Orang sini kadang-kadang suka drama juga ya Gue drama nggak sih Gue drama banget ya Next Bener banget dok Sanguin pragmatis Royal banget Intinya pengen nyenengin temen-temen Dan gampang dibohongin orang lain Semoga si koleris melankolis Bisa back up Melindungi Mengayomi Karena itu yang dibutuhin Si sanguin pragmatis Yap Bener Balik lagi Sanguin pragmatis Butuh orang melankolis koleris Atau koleris melankolis Kenapa? Melindungi mereka Bayangin Kalau kalian punya pasangan Yang gampang Ngasih apa-apa ke temen Lama-lama Keluarga kalian nggak makan Nggak gitu juga kan Jadi kayak Kalian tetap butuh si Orang melankolis koleris Untuk kayak Oh nggak nggak Kita butuh ini Untuk makan kita juga gitu Jangan sampai orang lain Kalian kasih makan burger Kalian makan Carboardnya Apa sih Cardboard Bungkus burgernya gitu Ya Sedekah bagus sih Tapi Gimana ya Gue juga Kadang-kadang gitu Tapi Ya tetep lah ya Ada persenan-persenan Yang harus kalian simpen Buat kalian sendiri Next Saya bersyukur banget Untuk punya ayah Sanguin pragmatis Kadang-kadang Emang kesan dari beliau Bikin saya kesal Atau emosi Ya Kayak yang saya bilang tadi Sanguin pragmatis itu Emang menyenangkan Tapi di beberapa orang Mereka keliatan annoying Jadi ya Tetep Mengendalikan diri kalian Itu bagus Saya-saya juga Saya juga Sanguin Nyebelin banget Kadang saya sebenernya Kalau ngeliat saya sendiri Ingat-ingat Saya kemarin ngelakuin apa Saya jijik Ya intinya gitu Orang sanguin pragmatis Temannya banyak Mereka populer Ya Tapi kadang temen-temennya juga Itu yang jadi petaka buat mereka Yang bikin mereka jadi Kehilangan banyak hal Itu juga temen-temennya gitu Terlalu percaya sama temen Jadi Ya orang Sanguin pragmatis Pragmatis Sanguin mirip-mirip Tapi Untuk sanguin pragmatis Belajar untuk kalian Nggak terlalu annoying Kalian udah dicintai orang Apa adanya Ya jangan try hard Dan kalau kalian Mau membela diri Ya Belajar pembelaan diri Yang bener gitu Nggak Jangan terlalu Kayak bikin kalian Seakan-seakan keras Biar orang takut Nggak Nggak butuh Kalian cuma butuh firm Kayak Tegas sedikit gitu Jadi Bross thank you for watching Ya kayak biasa Tanya lagi Kalau nanya Kita akan ke Segmen terakhir Sanguin koleris Last but not least That's me bross That's me I'm not bross Thank you for watching Let's go Gua drama gak sih Gua drama banget ya Drama king Que hala se Eremita Hahahaha Ja